Terima kasih Di mana bangsa Israel mengalahkan salah satu musuhnya yaitu bangsa Amalek Suatu buah pertempuan dilakukan di satu tempat yang bernama Rafidim Mungkin dari kita ada yang belum pernah mendengar atau tidak terlalu familiar Mari bersama-sama kita akan membaca terlebih dahulu rangkaian peristiwa ini dalam kitab keluaran pasal yang ke-17 Mari bersama-sama kita buka keluaran pasal yang ke-17 Kita melihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 Saya akan bacakan Ayat yang ke-8 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan beri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel Tetapi apabila menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang 14. Kemudian berperimanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Dan ingatkanlah ke telinga Yosua Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kalau kita bersama-sama melihat Itu adalah buah peristiwa Dimana bangsa Israel mereka setelah menyeberangi Laut Teberau Atau Laut Merah Mereka dalam kondisi yang sedang lemah, lesu, lelah Dan mereka berhadapan dengan salah satu musuh mereka Yaitu bangsa Amalek Dan disini kalau kita sama-sama membaca Kita melihat bagaimana Musa akhirnya naik ke puncak bukit Bersama Harun dan juga Hur Kemudian Yosua dan bangsa Israel berperang di bawah Melawan orang Amalek Ketika tangan Musa diangkat Suatu musuh terjadi bagaimana bangsa Israel menjadi lebih kuat Lebih unggul Tapi ketika tangannya turun Maka bangsa Amalek menjadi lebih kuat Suatu ketika menjadi penatlah tangan Musa Dan ditopang oleh Harun dan Hur Dan kita bisa melihat akhir dari cerita ini adalah Mereka berhasil mengalahkan bangsa Amalek Bapak Ibu, salam Tuhan Kalau kita bersama-sama melihat Tuhan begitu membenci Amalek Tuhan sangat tidak suka dengan bangsa Amalek Kalau kita baca dalam ayat yang ke-14 Kita akan kembali baca ayat yang ke-14 Berhormatlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Dan ingatlah ke telinga Yosua Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek Dari kolong langit Tuhan begitu membenci bangsa Amalek Ini pun ditulis juga dalam kitab ulangan pasal 25 yang ke-19 Kita akan melihat referensinya Bapak Ibu, menandai kitab ke-17 Karena kita akan kembali ke sini Ulangan pasal yang ke-25 Di ayat yang ke-19 Ulangan pasal 25 ayat yang ke-19 Di sana dikatakan hal yang serupa Maka apabila Tuhan Alamu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu Daripada segala musuhmu di sekeliling Di negeri yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu Untuk dimiliki sebagai milik pusaka Maka haruslah kau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit Janganlah lupa Tuhan begitu ingin Amalek ini dimusnahkan Dihancurkan Dari kolong langit Bapak Ibu, Sama Tuhan Sebenarnya siapa sih bangsa Amalek ini? Sampai Tuhan itu begitu membenci Bangsa Amalek ini Kita melihat kejadian pasal 36 Ayat yang ke-12 Kejadian pasal yang ke-36 Di ayat yang ke-12 Ini adalah satu buah catatan Bagaimana bangsa Amalek itu bisa ada Ternyata dia adalah salah satu keturunan Dari seorang yang kita seringkali dengar Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12 Saya akan bacakan Ayat yang ke-12 Timna adalah gundik Elifas Anak Esau Ia melahirkan Amalek Bagi Elifas Itulah cucu-cucu ada Istri Esau Jadi Amalek ini adalah cucu dari Esau Kalau kita mengingat tentang Esau Tidak akan terlepas dari satu buah peristiwa Yang sudah kita sering dengar Yaitu tentang semangkuk sup kacang merah Bagaimana ketika peristiwa itu terjadi Esau lebih mementingkan kedagingannya Mementingkan hawa nafsunya Bahkan dalam kitab Ibran dikatakan Nafsunya itu rendah Dia rela menjual hak keselungannya Demi semangkuk sup kacang merah Karena kedagingannya Dan apa yang dikatakan tentang bangsa Amalek lagi Kita akan lihat ulangan pasal 25 Siapakah bangsa Amalek ini? Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17 Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17 Dan juga ayat yang ke-18 Ulangan 25 ayat 17 Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek Kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir Bahwa engkau didatangnya mereka di jalan Dan semua orang lemah pada barisan belakamu Dihantam mereka Sedangkan engkau lelah dan lesu Mereka tidak takut akan Allah Siapakah bangsa Amalek? Suatu bangsa yang tidak takut kepada Tuhan Dan bagaimana sikap mereka Mereka menyerang orang yang lemah Orang yang berada di barisan belakang Sehingga bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke Tanah Kanaan Kondisi sedang lelah, lesu Dari belakang diserang oleh bangsa Amalek Inilah sikap dari bangsa Amalek Satu buah referensi lagi kita akan lihat 1 Samuel pasal yang ke-15 1 Samuel pasal yang ke-15 Ayat yang ke-2 Lalu Samuel pasal 15 Ayat yang ke-2 Siapakah bangsa Amalek ini? Ayat yang ke-2 Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek Kepada orang Israel Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka Ketika orang Israel pergi dari Mesir Dalam menuju Tanah Perjanjian Dihalang-halangi oleh bangsa Amalek ini Tuhan begitu membenci Tuhan begitu tidak suka Bangsa Israel harus menghancurkan Amalek Harus diapuskan dari kolong langit Tuhan sangat tidak menyukai bangsa Amalek ini Bapak-Ibu salam Tuhan Demikian pula hari ini Kita pun juga harus menghancurkan Amalek Siapakah Amalek yang harus kita hancurkan? Sesuatu yang menyerang kita Kalau kita lemah, letih, lesu Tidak-tidak bukan adalah kedagingan kita Keinginan daging kita Hawa nafsu Kita mau menghancurkan hal yang demikian Ketika lemah, kedagingan kita begitu kuat Hawa nafsu kita bisa menyerang kita Jangan-jangan kita malah seperti Esau Kakek dari Amalek Mementingkan kedagingan kita Hari ini kita harus menghancurkan Amalek ini Tuhan sangat membenci hal ini Dan kita harus menghancurkannya Dan pada malam hari ini bagaimana kita bisa menghancurkan Amalek Kita bersama-sama melihat Seperti bangsa Israel menghancurkan Amalek Demikian pula kita mau menghancurkan Amalek Hal yang pertama Kita membuka keluaran pasal yang 17 Keluaran pasal yang ke-17 Kita akan baca ayat yang ke-9 Keluaran jelas ayat yang ke-9 Musa berkata kepada Yusua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang mawan orang Amalek Besok akan beri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Ketika akan berperang Melawan bangsa Amalek Musa briefing dulu Kepada Yusua dan orang-orang Israel Akan bertempur Dan sini Musa mengatakan satu buah hal Dia akan naik ke atas puncak bukit Dan memegang tongkat Allah di tangan dia Bapak Ibu, salam Tuhan Ketika hari ini kita akan bertempur Akan berperang Tentu kita akan mempersiapkan senjata Kita akan membawa senapan Mungkin Kita akan membawa pedang Tombak Atau mungkin panah Untuk bisa mengalahkan musuh kita Tetapi di sini Apa yang dibawa oleh Musa Bukan pedang Bukan senjata Yang dia pegang di tangannya Adalah tongkat Allah Bapak Ibu, salam Tuhan Kalau kita mengingat mengenai tongkat Banyak hal yang terjadi Peristiwa yang dialami Musa Melibatkan tongkat Tongkat dilemparkan ke tanah Di Mesir menjadi ular Tongkat dipukulkan ke sungai Nil Air menjadi darah Tongkat dipukulkan ke laut Teberau Laut Merah Maka laut terbelah Tongkat dipukulkan ke batu Keluar air Bapak Ibu, salam Tuhan Tongkat Yang dipegang Musa Tongkat Allah Sesungguhnya melambangkan kuasa Daripada Tuhan Dan Musa Dalam bertempur Untuk menghancurkan Amalek Dia bersandarkan kuasa Daripada Tuhan Memegang tongkat Allah Bapak Ibu, salam Tuhan Hari ini kita sebagai manusia Dapat menjadi lemah Jika kita tidak bersandar Tidak memegang tongkat Allah Tentu kita tidak akan sanggup Menghadapi kedagingan kita Tidak sanggup kita menghadapi Hawa nafsu Kemalasan kita Iri hati mungkin Kedengkian kita Kepentingan pribadi kita Ya Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan Akan mudah terjatuh Tidak ada harapan Tidak ada sandaran Bapak Ibu dan Tuhan Suatu ketika ada Percobaan sains Dilakukan kepada Dua ekor hewan Ya Hewan ini dimasukkan Dalam satu buah tempat Dan tempatnya ini Tempat yang berisi air Dan tertutup rapat Gelap Ya Orang ini ingin mengetahui Seberapa lama Hewannya dapat bertahan hidup Di tempat Yang demikian Dengan air Ya Hewan pertama dimasukkan Dalam tempat yang gelap tersebut Ya Dan akhirnya diukur Dia masih bisa berenang Tapi satu Sampai waktu tertentu Akhirnya Oh dicatat Waktunya hanya segini Untuk hewan yang Pertama Akhirnya dia pun juga Tidak bisa bertahan hidup Sampai waktu yang demikian Hewan yang kedua Hewan yang kedua Juga sama Dimasukkan di tempat yang gelap Tempat yang Ada airnya Namun ada perbedaan sedikit Diberikan satu buah lubang Kecil Sehingga cahaya dapat masuk Sehingga ada sedikit penerangan Di sana Ya Dan ketika diukur Ternyata Hewan yang Satu ini dapat Bertahan hidup Lebih lama Dibandingkan hewan Yang satunya Ya Kenapa Ternyata karena Hewan ini Dia melihat Satu buah cahaya Satu buah Tempat yang Bisa dijadikan Sandaran Ada satu harapan Bagi dia untuk Bisa menyelamatkan Dirinya Sehingga dia terus Berusaha Ya Bertahan Bapak Ibu Selamat Tuhan Hari ini Tentu kita bukan Hewan yang Seperti ini Ya Kita adalah Manusia ciptaan Tuhan Kita memiliki Seorang Pencipta Tuhan kita Kita memiliki Satu buah Sandaran yang Begitu luar biasa Begitu kuat Ya Yaitu Tuhan kita Hari ini Apakah kita Bersandar kepada Tuhan kita Kita memiliki Tuhan yang Begitu luar Biasa Kitab Roma Pasal yang Ketujuh Kita melihat Roma pasal Tujuh Ayat yang Kedua puluh Empat Dan ayat yang Kedua puluh Lima Roma pasal Yang ketujuh Ayat yang Kedua puluh Empat Dan ayat yang Kedua puluh Lima Ini adalah Nasihat Rasul Paulus kepada Jemaat Di Roma Ayat yang Kedua puluh Empat Aku manusia Celaka Siapakah yang Akan melepaskan Aku dari tubuh Maut ini Dua puluh Lima Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Siapa yang Dapat melepaskan Dari tubuh Maut Penuh dengan Kedagingan Penuh dengan Kepentingan Pribadi kita Penuh dengan Hawa nafsu Kemalasan Mungkin ada Iri hati Dan lain sebagainya Siap Dengan apa Dapat melepaskan Dari tubuh Maut ini Diat yang ke-25 Rasul Paulus Mengatakan Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Dengan apa Dapat Mengalahkan Kedagian ini Karena Tuhan Yesus Sandaran Kita Bapak Ibu Selamat Tuhan Hari ini Keinginan daging Dapat Menyerang kita Dalam kehidupan kita Ketika hari ini Kita bekerja Pekerjaan kita Kita buka usaha Buka bisnis Mungkin dalam Lingkungan keluarga kita Kita hanya punya tanggung jawab Yang lebih Diberikan kekuasaan Dan lain sebagainya Keinginan daging tersebut Dapat Menyerang kita Apakah hari ini Kita bersandar Pada Tuhan Atau sebaliknya Tidak jarang Kita Merasakan Diri kita Lebih pintar Dapat menghadapi Segala sesuatunya Hati-hati Kita perlu bersandar Kepada Tuhan kita Kalau kita baca Dalam kitab Amsal Banyak sekali tulisan-tulisan Bagaimana kita harus Senantiasa bersandar Kepada Tuhan kita Kita manusia yang Begitu lemah Tidak mengetahui Langkah-langkah kehidupan kita Dan lain sebagainya Betapa harus Kita bersandar Kepada Tuhan kita Satu Yohanes Pasal yang kelima Kita melihat Satu Yohanes Pasal yang kelima Ayat yang keempat Dan juga Ayat yang kelima Satu Yohanes Pasal yang kelima Ayat yang keempat Dan juga Ayat yang kelima Ayat yang keempat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada Dia yang percaya Bahwa Yesus adalah Anak Allah Kita dapat Mengalahkan dunia Karena iman Dan percaya Kepada Tuhan kita Bersandarlah Kepada Tuhan kita Kedatangan Tuhan Hari ini Semakin dekat Tantangan akan Semakin besar Jika kita Tahu Hari ini Kedagingan kita Begitu lemah Maka Bersandarlah Kepada Tuhan kita Jika kita Tidak bersandarlah Kepada Tuhan kita Kita akan Terhanyut Kita akan Kalah Tidak bisa Menghancurkan Amalek Hal yang pertama Dalam menghancurkan Amalek Yaitu memegang Tongkat Allah Yaitu Senantiasa Bersandar Kepada Tuhan Kita lihat hal yang kedua Koran pasal 17 Ayat yang ke-10 Kembali kita membaca Koran pasal 17 Di ayat yang ke-10 Koran 17 Ayat yang ke-10 Saya akan bacakan Lalu Joshua Melakukan seperti Yang dikatakan Musa Kepadanya Dan berperang Melawan orang Amalek Tetapi Musa Harun dan Hur Telah naik Ke puncak Bukit Sebelumnya Dia bilang Kita sudah membaca Bahwa Musa Mengatakan Kepada Joshua Pilihlah Orang-orang Islam Untuk berperang Bersama-sama Dengan Joshua Dan di ayat yang ke-10 Dikatakan Joshua Melakukan Seperti yang dikatakan Musa Kepadanya Dan berperang Melawan orang Amalek Bapak Ibu Selamat Tuhan Joshua Harus pergi berperang Bukan hanya Diam saja Ah Musa sudah Danik ke atas Puncak Bukit Tidak apa-apa Kuasa Tuhan Luar biasa Saya dan bangsa Israel Cukup diam saja Tidak Disini katanya 10 Musa Joshua Dengan bangsa Israel Mereka berperang Melawan orang Amalek Harus Memerangi Amalek Tersebut Bapak Ibu Yang tersebut Akan semakin Merajalela Merenggut kita Dan kita akan Dikalahkan Kita harus Berperang Harus Melawan Yakobus pasal yang pertama Yakobus pasal yang pertama Ayat yang ke-14 Yakobus pasal pertama Ayat yang ke-14 Dan ayat yang ke-15 Ayat yang ke-14 Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh Keinginannya sendiri Karena ia diseret Dan dipikat Olehnya Dan apabila Keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu Sudah matang Ia melahirkan Maut Kalau kita tidak Melawannya Kita akan Diseret Kemudian Sedikit-sedikit Dipikat Terpikat kita Dan kemudian Kita akhirnya Membuahkan dosa Dan berakhir dengan Maut Kita binasa Bapak Ibu Selamat Tuhan Terkadang Godaan-godaan Keinginan-keinginan Daging kita Menyerang kita Mungkin dimulai dari Hal-hal yang sederhana Hal-hal yang Kecil terlebih dahulu Tidak langsung Suatu hal yang besar Hari ini Saya tidak berkebaktian Sahabat Gak apa-apa Masih ada Minggu depan Hari ini Saya Sudah malam Saya lelah Tidak usah berdoa Gak apa-apa Saya lagi malas Membaca Alkitab Gak apa-apa Masih ada lain waktu Lain kesempatan Dalam kehidupan sehari-hari Kita Tidak apa-apa Kita bersikap Yang tidak jujur Sekali-kali Mumpung ada keuntungan Yang besar Kalau hari ini Saya terus berdikap jujur Kapan saya mendapatkan Keuntungan Sedikit demi sedikit Mungkin hal yang sederhana Kita perlu berhati-hati Akhirnya kita malah Terjatuh Di dalam Dosa Karena Keinginan daging kita Dosa itu Begitu enak Kalau misalkan Hari ini Dosa tidak Menyenangkan Tentu Sangat sulit Kita untuk Jatuh dalam Dosa Tapi ini Begitu Mengikat kita Tubuh Kita ini Tubuh yang Begitu celaka Kita harus Melawan Keinginan Memerangi Keinginan Daging ini Bapak Ibu Dalam Tuhan Orang Amalek Menyerang Israel Bagian yang Lemah Letih Lesu Orang-orang yang Bagian Barisan belakang Kita harus Berhati-hati Kita dapat Menjadi lemah Hari ini Kadang kita Begitu kuat Mengikat kita Apakah kita tetap Dapat menjaga Iman kita Senantiasa tetap Teguh dalam situasi Yang sulit Dan juga Lemah Ada orang Mengatakan Laki-laki itu Lemah di mata Perempuan itu Lemah di telinga Mungkin Satu hal yang Tidak kudus Mungkin mendengar Dan lain sebagainya Apakah hari ini Kita mau Memerangi Kedagingan ini Bapak Ibu Satu buah contoh Dalam Alkitab Seorang tokoh Jadi teladan Yang sangat luar biasa Bagi kita Yusuf Kalau kita melihat Siapakah Yusuf Yusuf adalah Seorang muda Dia Satu ketika Dijual oleh Saudara-saudaranya Ke Orang-orang Median Menjual ke Seorang Mesir Yaitu Potiphar Dan Yusuf Di rumah Potiphar Yang melakukan Apa yang Memulihkan Tuhan Dia melakukan Hal yang baik Semuanya Dan Saking Dipercayainya Yusuf ini Segala hal Diserahkan kepada Yusuf oleh Potiphar Kecuali Satu Yaitu Istri Dari Potiphar Namun Apa yang terjadi Setiap hari Istri Potiphar Menggoda Yusuf Hari demi hari Digoda Digoda Apa yang Dakan Yusuf Dia terus Memerangi Amalek tersebut Terus Dia perangi Dia selalu Tolak Selalu Dia Tidak Mengatakan Tidak Selalu dia Menolak Istri Potiphar Tersebut Selalu menggoda Dia Kalau Kita berbicara Potiphar itu Seorang Pejabat Di Mesir Kalau kita Ngomongin Istri Pejabat Tentu Perawatannya Baik Bagus Mungkin secara Finansial Sangat baik Inilah godaan Bagi Yusuf Seorang yang Masih muda Terus Setiap hari Digoda Sampai Satu hari Akhirnya Rumah sedang Sepi Dan Baju Yusuf Ditarik Dan Potiphar Meminta agar Yusuf tidur Dengan dia Apa yang Yusuf Dia tetap Memerangi Apa yang Dia segera Menanggalkan Bajunya Dan dia Segera Keluar Pergi Meninggalkan Godaan Tersebut Melarikan diri Dari godaan Tersebut Wah Berarti dia kalah Dia kabur Kita secara dunia Melihat mungkin Sepertinya kalah Tapi dia Menang Secara Iman dia Dia mau Melarikan diri Dari godaan Dari dosa Yang begitu besar Yang berada Di depannya Bapak Ibu Selamat Tuhan Tidak jarang Hari ini Kita sering Mencobai Diri kita Sendiri Pada Kita sudah Mengetahui Daging kita itu Begitu Lemah Ketika ada tulisan Dilarang sentuh Kita sentuh Penasaran Seperti apa Bapak Ibu Selamat Tuhan Satu ketika Ada seorang Murid Beladiri Dia bertanya Kepada Gurunya Ahli Beladiri Guru Bagaimana Cara Mengalahkan Satu musuh Yang begitu Besar Begitu Kuat Lebih Kuat Dan dapat Mengikat saya Begitu luar biasa Bagaimana Cara saya Bisa mengalahkan Musuh tersebut Guru ini Menjawab Kepada murid ini Ada satu buah jurus Yang bisa kamu Lakukan Apa itu Dan guru ini berkata Kepada murid itu Kamu bisa menggunakan Jurus Seribu langkah Ketika menghadapi Musuh yang begitu Kamu mengetahui Bahaya Kalau kamu melawannya Pergilah Sejauh mungkin Menyelamatkan Diri kamu Jangan kamu Sekali-kali Coba Mendekati Lawan yang demikian Mencobai diri Untuk Coba-coba Maka malah akan Kalah Akan binasa Bapak Tuhan Kita mau Melawan Amalek Berperang Bertempur Pergilah Menjauhi Godan-godan Tersebut Jangan sampai Kedagingan Malah Memenangkan Setingga Rohanian Pertempuran Rohanian kita Kita kalah Dalam pertempuran Rohanian kita Kehilangan Iman kita Jatuh Hal yang kedua Bagaimana Cermacoran Amalek Yaitu Jangan berdiam diri Lawan Perangi Amalek Tersebut Hal yang ketiga Kita membuka Keluaran pasal 17 Ayat yang ke-11 Keluaran pasal yang ke-17 Ayat yang ke-11 Ayat yang ke-11 Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Bapak-Ibu dan Tuhan Musa mengangkat tangannya Mengangkat tangan disini Dia berdoa kepada Tuhan Dalam bertempur menghancurkan Amalek Kita harus nantiasa berdoa kepada Tuhan kita Dalam Alkitab banyak sekali contoh Teladan untuk senantiasa kita berdoa Salah satu teladan yang dapat kita pelajar adalah Teladan dari Tuhan Yesus Kalau kita melihat Tuhan Yesus Sebelum dia melakukan seluruh tugas pelayanan dia Dia mempersiapkan dirinya Dia senantiasa berdoa Bahkan kita melihat Tuhan Yesus sangat Sedikit sekali waktu dia beristirahat Dia memelakon pelayanan dia Pagi-pagi benar sudah berdoa Sebagai 100% manusia Dia mempersiapkan dirinya Sebelum melakukan pelayanan agar semua dapat terlaksana dengan baik Kalau di Alkitab Injil kita membaca Bagaimana dia dipersiapkan Puas 40 hari Kemudian dicobai di Padanggurun Sampai karena dia memulai pelayanan dia Korbah di atas bukit dan lain sebagainya Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan Demikian pula kita hari ini Kita harus berdoa agar dapat mengalahkan kedagingan kita Yohanes pasal 17 Ayat yang ke-11 Kita melihat Yohanes pasal yang ke-17 Ayat yang ke-11 Dan aku tidak lagi dalam dunia Tetapi mereka masih ada dalam dunia Dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Satu buah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Kita baca dalam perikop sini Yang judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya Tuhan di atas yang ke-11 mengatakan Peliharalah mereka Siapakah mereka ini? Murid-murid Tuhan Yesus Tuhan mendoakan murid-muridnya Agar senantiasa dapat bertahan dalam dunia Dunia banyak sekali cobaan Banyak sekali godaan Dan perlu Tuhan perlu mendoakan murid-muridnya Agar bisa mengalahkan Berbagai rintangan Tantangan yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu dan Tuhan Apa yang harus kita doakan hari ini? Kita harus meminta Kepenuhan roh kudus Kita harus Meminta agar roh kudus Nantiasa menyertai kehidupan kita Kita terus mendoakan Agar diri kita dipenuhi oleh roh kudus Kalau kita baca dalam kitab Yaskila pasal 47 disana Itu adalah satu buah Perikop mengenai sungai yang keluar dari bayar suci Dan seringkali dia berikan satu buah pengajaran Bagaimana air yang keluar dari bayar suci Dilambangkan dengan roh kudus Dan kalau kita melihat Kita baca disana itu Bagaimana ada tali pengukur Seribu hasta Maka dapat Sepergelangan kaki Seribu hasta diukur kembali Maka selutut Seribu hasta diukur kembali Sepinggang Seribu hasta diukur kembali Maka memenuhi Seperti sungai Bahkan orang dapat berenang Di dalamnya Bapak-Ibu selamat Tuhan Apakah hari ini kita pernah melalui banjir Saya pernah melalui banjir Dan ketika berjalan melewati banjir Meskipun Hanya Selutut Atau sepergelangan kaki Akan sulit untuk bergerak Mungkin ketika kita bermain ke pantai Kita air di pantai Sepergelangan kaki kita Kita masih dapat berlari Kita masih dapat Menendang-nendang kaki kita Tapi ketika sudah mulai selutut Kita akan mulai lebih sulit untuk berjalan Mungkin tidak bisa berlari Hanya mungkin hanya bisa berjalan secara perlahan Ketika sepinggang Mungkin kita tidak bisa berjalan dengan maksimal Hanya bisa mungkin gerak kanan Gerak kiri Atau hanya maju sedikit demi sedikit Secara perlahan saja Dan ketika sudah memenuhi Kita sudah melewati Tinggi badan kita Maka kemanapun air itu pergi Kita akan mengikutinya Bapak-Ibu selamat Tuhan Demikian pula ketika roh kudus Nantiasa memenuhi diri kita Maka bukan lagi kedagingan kita Bukan lagi Atas keinginan kita Tetapi atas Kemauan roh kudus Kemauan Tuhan Yang menggerakkan kehidupan kita Bukan atas kitab Melakukan ini, melakukan itu Atas kedaihan kita Tapi roh kudus nantiasa memimpin kita Daniel Dalam kitab Daniel pasal yang kelima Ketika dia di bawah Pimpinan Raja Belsiazar Daniel pasal yang kelima Ayat yang keempat belas Daniel pasal lima Ayat yang keempat belas Saya akan bacakan Ayat yang keempat belas Telah kudengar tentang engkau Bahwa engkau penuh dengan roh para dewa Dan bahwa padamu terdapat kecerahan Akal budi dan hikmat yang luar biasa Seorang raja Raja yang tidak mengenal Tuhan Raja Belsiazar Dia melihat Daniel Dan dia dapat melihat Daniel dipenuhi Oleh roh Karena dia tidak percaya Tuhan Dia mengatakan roh para dewa Daniel dipenuhi oleh roh Dapat terlihat Ketika hidup kita dipenuhi Oleh roh kudus Maka tidak lagi kedagingan Hawa nafsu Melainkan buah-buah roh muncul Dalam diri kita Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan Kesetiaan, kemurahan, kemurahan, penguasaan diri Hidup kita dipenuhi oleh Digerakan oleh Tuhan Bukan atas kemauan kita lagi Bapak-Ibu Tuhan Hari ini dimanakah posisi kita Apakah kita sudah meminta kepenuhan roh kudus Gereja mendorong kita semua Setiap kebaktian Maju ke depan untuk meminta roh kudus Yang sebelum mendorongan roh kudus Minta roh kudus Yang sudah dapat roh kudus Apakah diam saja? Tidak Minta kepenuhan roh kudus Kalau kesulitan Bisa duduk di paling depan Atau mungkin Di tempat duduk kita Kita pun juga berdoa Kita minta kepenuhan Daripada roh kudus ini Agar Tuhan sentiasa Memimpin kehidupan kita Cara menghancurkan amalek yang ketiga adalah Berdoa kepada Tuhan Minta kepenuhan roh kudus Hal yang terakhir Kita lihat keluaran pasal yang ke-17 Keluaran pasal yang ke-17 Ayat yang ke-12 Bagaimana dapat menghancurkan amalek? Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkanlah di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak Sampai matahari terbenam Ketika akan menghancurkan Melawan amalek Musa harus mengangkat tangannya Dan ketika mengangkat tangannya Bangsa Essel menjadi lebih kuat Ketika dia mengangkat tangannya Amalek yang lebih kuat Dan karena dia harus terus-menerus Mengangkat tangannya Maka terjadilah di ayat yang ke-12 Bagaimana tangan Musa itu menjadi penat Capek Pegel Kan harus mengangkat tangannya Terkadang Bapak Tuhan Kita sudah Berdoa Tapi disinilah kita dapat menjadi lemah Kita sudah Membersandak pada kuasa Tuhan Kita sudah terus-menerus Memerangi kedagingan kita Kita sudah terus-menerus Meminta penuhan roh kudus Tapi ada kalah yang kita bisa menjadi Lemah Dan disinilah ada dua orang tokoh Yang bersama-sama dengan Musa Siapakah mereka? Harun dan juga Hur Apa yang dikakakan oleh Harun dan Hur? Mereka mengambil batu Agar Musa bisa duduk Dan mereka menopang tangan Musa Di kanan dan di kirinya Seorang ditopang di bagian Di satu orang Dan tangan satu lagi Di orang yang satunya lagi Mereka saling menguatkan Musa dapat menjadi penat Lemah Demikian pula kita Kita membutuhkan Saudara-saudari siman kita Untuk saling menguatkan Sehingga kita dapat Menghancurkan Amalek Bapak Ibu dan Tuhan Hari ini Kita sebagai manusia adalah Makhluk sosial Tidak dapat kita hidup sendirian Kita membutuhkan Orang-orang di sekitar kita Ketika seorang sedang sakit Seorang iman kita sedang sakit Lemah iman Sedang berbeban berat Hendaknya kita dapat Saling menguatkan Satu dengan lainnya Minggu lalu Saya mendapatkan Satu buah Kesempatan Untuk pulang Ke Bandung Untuk mengikuti Satu buah acara Family Day Di Gede Jesus Jati Post pelayanan Cibaduyut Di Bandung Di Bandung ada tiga gereja Satunya ada post pelayanan Cibaduyut Dan saya mengikuti Family Day Dengan satu buah tema yaitu Keluarga yang menjadi berkat Bapak-bapak Tuhan Satu buah hal Yang dibahas Dalam Family Day tersebut Adalah Mengenai Kita sebagai keluarga Dalam gereja Satu keluarga Allah Dan dibahas mengenai Tali tiga lembar Kita ini pernah mendengarkan Kalimat ini Kita akan buka Pengkorbah pasal yang keempat Pengkorbah pasal 4 Ayat yang ke-12 Pengkorbah pasal yang ke-4 Ayat yang ke-12 Ayat yang ke-12 Dan bila mana Seorang dapat dialahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tak mudah diputuskan Tali tiga lembar Tidak mudah diputuskan Bapak-Ibu Kalau kita pernah belajar Di sekolah SMP atau SMA Kita ada pelajaran fisika Dan pelajaran fisika itu Satu buah Pelajaran mengenai Tentang Kelenturan Ada namanya Hukum huk Bapak-Ibu kalau penasaran Boleh buka setelah ini Nanti di rumah Nah hukum huk Bagaimana disana itu Suatu tali Ketika ditarik kuat Kenapa Dia tidak mudah putus Karena satu buah Nilai seimbang Satu buah tetapan gaya Disana yang Setiap tali itu berbeda Dan tetapan gaya Atau nilai seimbang ini Itu berbanding lurus Dengan luas Area permukaan Dari tali tersebut Maka semakin besar Semakin tebal Si tali tersebut Maka itu akan Semakin kuat Tali tersebut Dan Ketika tali itu Ada tiga Maka akan jauh lebih Kuat lagi Bapak-Ibu Tuhan Kalau kita melihat Katrol Atau pesawat sederhana Kita lihat sumur Atau mungkin berbagai Alat-alat mesin Berat Menggunakan katrol Ada banyak Tali-tali beban Disana Mungkin hanya satu Ujungnya Tetapi ketika Masing-masing menahan beban Beban yang sedemikian rupa Dengan berbagai katrol Dan masing-masing Tali tersebut Tiga tali penahan beban Maka akan terbagi Menjadi tiga bagian Sehingga menjadi lebih ringan Mungkin awalnya 600 Newton Akan menjadi 200 Newton Akan menjadi lebih ringan Kenapa? Karena tali Tiga lembar ini Bapak-Ibu Selamat Tuhan Kita mau saling Menguatkan Terutama dalam Doa kita Matius pasal 18 Ayat 19 Sampai 20 Matius pasal 18 Ayat 19 Sampai 20 Ayat 19 Dan lagi aku berkata Kepadamu Jika dua orang Daripadamu di dunia ini Sepakat meminta Apapun juga Permintaan mereka itu Akan dikembangkan oleh Bapakku yang di sorga 20 Sebab dimana Dua atau tiga orang Berkumpul dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Dua tiga orang Berdoa Kuasa Tuhan Bekerja Bapak-Ibu Tuhan Kalau kita hari ini Memegang batu Batu yang mungkin Segenggam Tangan kita Kita pegang batu tersebut Seharian Kita angkat seperti ini Batu itu Dan kita bandingkan Dengan batu yang mungkin Lebih besar Tapi hanya dipegang 5 menit saja Tentu Batu yang besar ini Kita akan lebih tahan Kenapa? Karena sebentar saja Meskipun lebih besar Kita bisa menahan dia Lebih Lebih kuat Lebih tahan Tapi kalau misalkan Satu ini Tapi kita tahan seharian Kita merasakan Mulai Lemah Sampai kita mungkin Rasa berat sekali Bapak-Ibu dalam Tuhan Hari ini Perjalanan kehidupan kita Perjalanan iman kita Bukanlah waktu yang sebentar Ada satu buah pepatah Mengatakan Jika hari ini kita ingin Berpergian dengan cepat Pergilah sendiri Tapi jika hari ini Kita ingin Berpergian yang jauh Maka Pergilah Bersama-sama Berjalanlah Bersama-sama Sama seperti Musa Mempertahankan Tangannya Bukan waktu yang sebentar Kalau dia menunggu tangannya Sedikit saja Maka musuhnya Akan lebih kuat Mengalahkan orang Israel Dia harus Tenantiasa menahan tangannya Dapat menjadi Lelah Lesu Dan disinilah Harun dan Hur Mereka saling Menguatkan Maka Musa dapat Bertahan Bapak Ibu bilang Tuhan Hanya dalam ibadah Seringkali ada pokok-pokok doa Bantu doa Untuk saudari siman kita Yang sedang sakit Lemah iman Perbeban berat Ada berbagai namanya Kita mendoakan mereka Atau hanya Sebatas tulisan Dan kita Oh ya Sedang sakit Tapi kita tidak mendoakan Mereka Atau malah sebaliknya Kita merasa Tidak peduli terhadap Rekan-rekan Saudari-saudari Sihiman kita Kita merasa Tidak penting Tidak peduli Itu kan tugasnya pendeta Itu kan tugasnya Pengurus Majelis Aktifis Para pemerhati Saya hanya jemaat biasa Atau malah dalam rumah Tuhan Kita Saling tidak suka Satu dengan lainnya Saling menyindir Ada sakit hati Dengan si A Si B Iri hati dengan si A Si B Dan lain sebagainya Sehingga Dalam gereja Terjadi perpecahan Ada kelompok A Kelompok B Kubu A Kubu B Dan lain sebagainya Tentu gereja Ini akan menghambat Pertumbuhan Dari gereja Ya Bapak-Ibu Lama Tuhan Ya Sebaliknya Kita harus saling Menguatkan Satu dengan yang lainnya Ketika Ketika seorang Ketika seorang Menjadi Lemah Musa Tanpa Harun Dan Hur Yang saling Menguatkan Tentu tangannya Akan turun Dan bisa saja Tidak dapat Menghancurkan Amalek Butuh Teman-teman Rohani Yang saling Menguatkan Satu dengan Lainnya Bapak-Ibu Lama Tuhan Cara menghancurkan Amalek Yang terakhir adalah Senantiasa Saling menguatkan Satu dengan Lainnya Setelah semua hal ini Dilakukan Ya Oleh Bangsa Israel Amalek Dapat Dihancurkan Demikian pula Kita hari ini Dalam perjalanan Iman kita Ya Pasti kita akan Menghadapi Amalek Dalam diri kita Betapa kita Membutuhkan Penyertaan Daripada Tuhan Megang Tongkat Allah Kita harus Nantiasa Memerangi Amalek tersebut Ya Segala Kedagingan kita Ya Kemalasan kita Kepentingan Pribadi kita Ya Ada iri hati Ada amarah Kedengkian Dan lain sebagainya Kita perangi Semuanya Jangan kita Berdiam diri saja Kita minta Kepenuhan Daripada Roh Kudus Senantiasa Memimpin kehidupan Kita Dan tentunya Kita mau bersama-sama Dalam Tuhan Saling menguatkan Satu dengan lainnya Sebagai keluarga Allah Ya Amin Firman Tuhan Sampai disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati